Hai teman kita dalam kuliah bersama ini kalau kuliah pakai Google Meet ini kayak gini nih kalau ada yang juga Oke sekarang ini kita karena saya akan membahas tentang masalah khusus untuk masalah pointing para bola karena sebelum-sebelumnya kita sudah apa namanya membahas jenis-jenis Andina yang lain dan bahkan sudah mempraktikannya ya pointing para bola ini sebenarnya merupakan hal yang sangat penting ya terutama bagi kita yang tinggal di Singaraja dengan apa namanya wilayah yang sangat sulit untuk menangkap siaran itu ya kasihan banget kita yang ada di Singaraja itu berbeda halnya dengan yang tinggal di pasar atau bahkan di Surabaya ya tentunya yang mungkin dengan hanya menghubungkan colokan antine pada TV nya itu dengan sebuah kawan saja itu sudah bisa menangkap siaran TV memang sih udah ada beberapa provider yang berbasis internet atau itu yang masuk Singaraja akan tetapi ini juga dianggap masih apa namanya mahal oleh masyarakat Singaraja ya karena itu bayarannya ya sudah pasti perbulan nah kalau siaran TV yang ditangkap dengan antine para bola ini cukup sekali saja beli perangkatnya ya selanjutnya ya tidak ada pembayaran lagi dimana juga kualitas siaran TV nya pun itu tidak kalah dengan IP dan ini juga dianggap apa namanya yang paling murah dan berkualitas oleh masyarakat Singaraja ya kemudian Bu Nur Hayati ya mungkin ibunya agak sedikit ini ada ada ini kegiatan atau ini sebenarnya mata kuliahnya tiga SKS ya tapi kalau saya itu sebenarnya sering mengajar tidak pernah full itu tiga SKS tidak pernah ngomong aja tiga kali lima puluh menit Bu karena ya takutnya itu memberatkan mahasiswa dalam hal kuota ya jadi nanti setelah kuliah tata muka-muka secara dari seperti ini biasanya kita itu akan berdiskusi melalui agrup biar itu kuotanya ya enggak terpakai hanya untuk mata kuliah ini saja ya suara saya terdengar ya Dari ya Pak dengar Pak kalau ini enggak terdengar di ini ya di apa namanya tuh di di intrupsi ya Pak suaranya putus-putus atau enggak jelas gitu ya atau di ini ya di chat ya oke ini sebelum kita mulai ini ada sedikit pre-test ya ada pre-test dulu sedikit bisa dicoba ini untuk mengakses yang apa namanya yang masih aktif mikrofonnya di ini dulu ya di dulu sebentar nah ini link untuk pre-testnya ini akan saya ini kan saya kirimkan ke WA Group ya hai 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 linknya sudah ini ya linknya sudah ada di siap udah ya Oke silahkan boleh dikerjakan lah waktunya 10 menit Bu Nurnya left ya silahkan dikerjakan 10 menit saja itu soalnya ada 10 ya multiple choice kepilihan ganda silahkan dikerjakan kan bisa ya membuka apa namanya itu dua aplikasi ya jadi satu Google Meet masih aktif kemudian kalian membuka Google form lagi ya untuk mengisi ini mengisi kretesnya ada yang kesulitan mengakses kretes Hai semua bisa ya ada yang minta izin akses nggak ditolak bisa bisa Pak bisa saya siap-siap kerjakan dulu sinyal saya nge-lag pak nge-lag oke santai aja kerjakan sebisanya kalau kelihatan nggak bisa diklik ya Pak nggak bisa dikliknya banyak mengaruh sinyal ah kalau dibuka di ini di apa namanya browser lain ada beberapa browser tapi tergantung browser kalian sih itu kayaknya sih kita bisa masuk nih udah udah ya 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 tapi langsung bisa kita bisa masuk nih udah ya 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 abis itu pakai apel lain hahehe si git punya dua HP dia satu di sini satu wah mantap ha 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 selamat menikmati 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 sebelamat menikmati selamat menikmati sini kemudian kalau yang bis jaring atau mes ini ya tentunya jaring dia namanya jadi ya bentuknya itu platnya itu ya apa kebanyakan terdiri dari kawat yang digunakan ini kalau nggak salah bahannya adalah kawat aluminium jadi ya bolong-bolong seperti dia seperti membentuk jaring terlihat seperti jaring ya kedua bis jaring ini sebenarnya sama-sama dia bisa menangkap rektensi CD namanya dan kau Ben nah ini apalagi ya tapi kalau menurut kenali saya jelaskan ini masalah cbnk ini hubungannya dengan masalah frekuensi ya jadi frekuensi itu sendiri berhubungan dengan yang namanya LNB yang ada di ini di ujung-ujungnya ini ya ini namanya sebut dengan LNB kalau kalau menurut yang pernah saya lakukan ya pernah saya beberapa kali sih tapi saya bukan ahli-ahli antinnya bukan bukan juga tukang para bola saya tapi pernah beberapa kali mencoba jadi yang namanya apa namanya frekuensi cbn ini sebenarnya dia lebih lebih cocok itu untuk yang para bola jaring sedangkan yang untuk kubn ini biasanya lebih lebih bagus dia untuk yang disnya ini yang flat ya atau sulit ya kemudian kalau selain frekuensi frekuensi cbnkuban ini sebenarnya ada banyak lagi sih beberapa frekuensi yang dari dari dulu ya kalau yang sekarang yang ngetrenya adalah ini ada yang ada yang S-band juga namanya ada yang k-band k-a-band dan ada yang L-band sebagainya kalau nggak salah di ini juga tadi ada yang pertanyaannya di pre-test ya kemudian frekuensi ini juga nanti akan berhubungannya dengan yang namanya LMB yang seperti saya jelaskan tadi atau yang disebut dengan singkatannya itu low noise block yang diletakannya peletakannya itu posisinya itu berada tepat di atas ya yang disebut dengan titik fokus daripada para bola jadi ini adalah titik fokusnya ya jadi tidak sembarangan ini apakah titik fokus ini bisa digeser-geser apakah bisa digeser-geser tidak titik fokusnya ini kalau misalkan dalam sebuah para bola kira-kira bisa digeser atau tidak letak posisi daripada LMB nih bisa 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 betul sekali bisa jawabannya ya sebenarnya tapi dengan aturan tertentu tidak sembarangan catatannya ya Pak ada rumus-rumusnya ya ada rumusnya kalau di misalkan dia sudah rumusnya memang ada di sini posisinya nanti kita ya ini kan rumusnya ya di sini ya kalau kita geser-gesernya pun ada beberapa derajat ada beberapa cm ke kanan atau ke diri ke depan atau belakang sebagainya makanya nanti kalau kita lihat sering kita lihat ya di rumah-rumah seperti itu ada para bola tuh yang LMB nya banyak tidak hanya satu sekarang trennya yang gitu teknologinya jadi dia bisa ada lima ada enam ada delapan ya gitu orang yang kurang kerjaan biasanya yang apa namanya ingin menangkap siaran tipi yang sangat banyak ya menangkap segini bukan siaran tipi sakit ya LNB ini karena hanya adalah daya tangkap frekuensi dari satelit yang dipancarkan dari langit itu bisa ditangkap sebanyak-banyaknya kalau KA1 LMB seperti ini kan hanya beberapa saja lah kalau yang apa namanya para bola mini yang plat solid itu yang kecil-kecil itu biasanya paling bisa menangkap paling banyak tiga atau empat ke sakit aja sebenarnya dan itu pun juga pasti apa tidak semuanya bagus ya semuanya sempurna ya pasti ada dua ya yang bagus biasanya dua sih maksimal yang paling bagus yang lain itu kekuatan sinyalnya itu frekuensinya itu ya agak menurun gitu kan enggak stabil lah hanya untuk memperkuat itu biar banyak dia dapat apa namanya sakit dengan sisal itu itu maka dipasanglah beberapa LNB banyak LNB di dalam satu disini biasanya kan kalau dulu teknologi adalah satu di satu LNB makanya kalau misalkan pengen siaran tipinya buknya itu mah mereka akan memasang banyak gini banyak dis jadi rumahnya itu ramai seperti pernah lihat nggak rumahnya Rui Suryo dulu itu kan yang yang lagi ngetrend itu semua barang-barang negara itu dibawa termasuk antin-antinnya juga itu banyak sekali termasuk juga di rumah saya ini sudah ada berapa ya gua nih kalau di belakang saya tuh lihat kan nggak saya siapkan untuk praktek mandi ya jadi ada bekas antinnya ini Aura TV ya paham ya segitu ya kemudian selanjutnya nah ini adalah eh diameter dispara bola ya yang biasanya kalau kita beli antinnya para bola maka akan ada keterangannya itu antenanya itu berapa fit dan gitu kan ya tip yang dimasuk disini adalah sebenarnya adalah diameter dispara bolanya itu sendiri dalam bentuk kesatuan panjang ukuran kaki yang dibiasa disebut dengan food atau fit Inggris itu satuan ini biasanya digunakan itu di Amerika itu kan daerah-daerah sana maksudlah yang jauh itu Tania Raya disebutnya Inggris itu satuannya itu digunakan kalau di Indonesia sih enggak ya biasanya kalau di Indonesia paling familiar cm sama meter saja ya Nah satuan jadi satu fit itu adalah eh 30,48 cm nah jika dilihat pada gambar sorry jika dilihat pada gambar yang di sebelah kiri itu yang dilihat pada gambar sebelah kiri eh diameter dari para bolanya itu adalah 274,32 cm maka disebut para bolanya ini adalah para bola 9 fit apa karena 274,32 cm ini dibagi dengan eh satuan dari satu fit itu 30,48 maka akan didapat 9 nilainya jadi 9 fit ya coba bisa dibuktikan ambil aja kalkulatornya dibagi ini pasti ini tepat hasilnya adalah 9 tapi nah ini ada tapi-nya biasanya ya bis para bola sendiri itu dalam hal pembuatannya diameternya itu ya sering dibulatkan ke atas ya tidak 274,32 cm tapi dibulatkan menjadi 275 cm itu biarnya yang buatnya tapi ini tetap disebut dengan dengan para bola 9 fit paham ya paham ya paham oke kemudian eh seperti yang bisa terbuka sebutkan tadi pada slide sebelumnya bahwa LNB itu letaknya berada di di-diket ini dulu di-diket dulu mikrofonnya oke eh apa letak LNB itu berada di titik fokus para bola untuk menentukan letak LNB itu tersebut di apa namanya di disnya ini nah ini ada perumah perusahaannya ya seperti yang tadi dibilang sama Mama tadi ini ada-ada bisa meletakkan LNB beberapa LNB di atas disini nah ini rumusannya ya nah jadi nanti titik fokusnya itu ini untuk menghitung satu dulu ya nanti kalau misalkan lebih dari satu coba kalian ini kan apa namanya nanti kalian bisa hitung sendiri rumusnya jaraknya berapa ke kiri berapa ke kanan dan itu biasanya letak LNB itu adalah satu garis melengkung seperti ini biasanya ya kan melengkung seperti itu dia jadi rumusannya untuk menentukan titik fokus ini kita berbicara satu ya satu titik fokus aja dulu kalau dilihat dari coba rumus diameter parabola itu untuk titik fokusnya yang lainnya itu ada ada ini ada sedikit perbedaan ya untuk satu titik fokus ini rumusnya seperti ini F sama dengan di kuadrat dibagi dengan 16D ya rumusnya ini datang dari mana ini ini sebenarnya bisa dibuktikan ya kalian kalian bisa cari nanti di Google ini ya pembuktiannya ini ya mungkin kalau di S1 Bu Nurhayati atau temen-temen kalian dari UNESA ini mungkin dibat dapat ini membahas ini masalah rumusnya nah dimana dari rumus tersebut F itu adalah merupakan titik fokus ya jadi titik fokus LNB nya itu mau diletakkan dimana kemudian D huruf besarnya ini adalah diameter daripada parabola nya ini ya seperti tadi bisa jelaskan di sini kemudian di kecilnya itu sendiri adalah kedalaman lengkungan atau cekungan dari parabola paham ya LBNB ini sendiri sebenarnya berfungsi untuk menerima sinyal dari satelit yang dipantulkan melalui disparabola ya disparabola itu ke reseper nah muncul lagi sekarang ini istilah reseper reseper itu sebenarnya apa sih nah ini dia reseper pernah pernah kan nah ini pasti ada di rumah kalian ini bagi yang di Singaraja ya kalau di Surabaya kayaknya reseper ini agak-agak gini ya agak jarang mungkin karena kebanyakan mungkin mudah menggunakan IPTV ya kalau sih git menggunakan apa git tv-nya git dulu indihome ya Pak woi keren kan STB ya mahal bayar Pak STB pakai tipi kabel orangnya Pak kalau tipi kabel itu gimana dia sistemnya kalau tipi kabel mungkin pakai antena itu ada apa antena kecil iya cuman dia disebarkan ya di broadcast ke orang-orang lain lagi membentuk buku jaringan TV lagi ada pencabangannya itu yang disebut dengan nanti saya sebutkan ada switch di bermacam-macam ya mau menggunakan antena mau menggunakan IPTV jadi misalkan saya ini sekarang memasang parabola yang menggunakan antena biasa ya maka di mana parabola kemudian saya sebarkan secara ini ke tetangga-tetangga tetangga tetangganya itu akan bayar ke saya secara manual sepatutnya mulanya saya tarikin berapa itu dan berapa rupiah atau saya sendiri akan memasang STB namanya kan yang ITB internet TV itu sebarkan juga tetangga tetangga dengan kabel sebenarnya itu ya paham ya Oke saya lanjutkan dulu sedikit terseper itu sebenarnya adalah perangkat elektronik ya yang akan digunakan untuk menerima sinyal televisi satri sendiri ya mengatur siaran televisi satri yang diterima kemudian akan menghasilkan keluaran berupa gambar suara set banyak layanan lah resep ini juga disebut dengan decoder biasanya atau dalam IPTV itu atau internet TV disebut dengan STB set top box ya Oke ini adalah merupakan contoh-contoh dari shaper ya yang paling aku kalau menurut saya sih di Indonesia di Indonesia ya namanya karena banyak di apa namanya grup-grup untuk yang apa suka-suka-suka pointing ya atau disebutnya dengan reker ya tracking-tracking satelit nah ini tiga ini top atas biasanya sih ada matrik ada skybox yang paling digemari next nah ini saya juga sudah sudah pernah sih coba ketiganya bulan ini nganggur saya enggak 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 Hai ini next ya next dari next ini harganya sih enggak mahal enggak sampai 300.000 ya jadi di apa namanya di belakang daripada resever ini itu ada tentunya ada apa namanya untuk in daripada LNB nah disini untuk memasukkan kabel dari yang bersumber dari LNB itu kita biasanya menggunakan konektor ya kita bahas ini kemudian ada fasilitas HDMI juga ini tentunya akan berhubungan dengan TV ya jadi kalau sudah ada HDMI TV ini biasanya kualitas siaran yang diterima itu sudah sudah ada ya high definition full HD hanya gitu sih ini kalau lebih bagus tapi ya ada juga RCA nya ini untuk TV-TV yang atau monitor ya monitor komputer yang dijadikan TV atau menggunakan TV tuner ini masih bisa menggunakan RCA tapi sekarang juga TV tuner ada kok banyak yang sudah menggunakan ADNB kemudian ada kabel power eh tombol power kemudian disini ya menu-menu tombol seperti biasa lah ada menu untuk apa setting kemudian ada volume plus minus dan apa channel ya dan ini kabel untuk powernya ya listrik oke lanjut sedikit lagi eh seperti yang saya terbuka tadi fitur-fiturnya tadi itu kan kalau tidak salah dari ini juga ya di preface ya jadi kalau masyarakat itu memilih eh bak desa per ini ya berdasarkan fiturnya itu semakin lengkap biasanya akan semakin mahal temennya harganya ya agak saya tidak pernah pohon ya kemudian eh sekarang juga reseper ini ada fiturnya yang paling menarik kayak seperti STB dia ditambahkan apa namanya Wifi ya jadi untuk update atau update firmwarenya ya biasanya itu yang yang paling dicari karena gampang ya atau kalau tidak ada fasilitas Wifi dalam resepernya itu ada yang namanya percobaan USB ya jadi untuk update juga atau untuk memainkan file-file multimedia jadi bisa digunakan untuk menonton video atau menonton apalah yang selain siaran titik ya itu salah satu fitur yang disukai oleh masyarakat kita dalam memilih reseptor ya kemudian nah ini yang paling penting ini sebenarnya dalam masalah apa namanya ke pointing ya jadi ada tiga 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 ini ya tiga hal yang harus diperhatikan yang ini berhubungan tentunya adalah sudut ya yang pertama itu disebut dengan sudut asimut ya jadi sudut asimut itu adalah eh apa namanya sudut yang dihasilkan dari pergerakan bis atau antena parabola itu terhadap apa namanya posisi per ini vertikal ya bukan bentar vertikal tidak lurus ya kemudian ini akan diarahkan ke utara-barat atau timur seperti ini ya seperti terlihat pada gambar-gambarnya tiga dimensi bisa nggak kalian membayangkan ini memakannya mengimajinasi karena jadi ini ada sumbu X dan Y sebenarnya X, Y, Z ya ada tiga dimensi jadi kalau yang azimut itu gerakannya seperti ini ya alat-barat, alat timur, utara gitu kan parabolanya itu kemudian kalau elevasi nah ke atas ke bawah biasanya dia anggur-anggur, anggur-anggur, anggur-anggur seperti ini itu sudah elevasi kemudian yang ketiga adalah faktor yang ketiga yang menentukan arah antena parabola ini terhadap sisi satelit itu adalah polarization atau yang disebut dengan biasanya LNB skew namanya berapa derajat skewnya, berapa derajat sudut azimutnya, berapa derajat sudut elevasinya satelit ini lalu kita bisa tentukan arah parabolanya itu teman-teman ya jadi tiga hal ini yang sangat penting ya nah sebelum kita mengarahkan dispara bola itu ke arah mana jadi ya mau tidak mau kita harus 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 ini dulu harus tahu dulu arah satelit mana yang kita tuju gitu kan jadi posisi satelit itu ada dimana jadi kita harus tahu misalkan di wilayah saya ini sekarang yang paling banyak digunakan biasanya kita belajarkan tetangga aja sih biasanya paling gini tapi yang paling gampang itu biasanya berlalu ini internet ya kita akan tahu di wilayah Singaraja ini satelit apa sih yang paling jernih yang paling bagus kemudian yang paling disuka itu adalah ada FTA nya free to air jadi siaran gratis yang tidak tidak usah berbayar lagi perbulannya itu yang merupakan juga dasar untuk memilih kita mengarahkan satelit di langit itu kemana kalau saya sih paling sering itu ngintip para bola ketangga jadi diarahnya kemana dia ya agak ke situ ya jadi ini yang diperhatikan ya jadi kita harus tahu dulu posisi satelit letaknya dimana nah sekarang untuk mengetahui posisi satelit yang paling gampang itu sebenarnya adalah ya cari di Google seperti ini misalkan posisi satelit dari Lipostar itu elevasinya itu ada berapa derajat yang ada sih 68,6 untuk wilayah Jakarta asimutnya adalah sekian mungkin nanti ini tidak ditambah polarisasi atau skewnya ya kalau 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 apa namanya kalau yang lengkap itu ada tiga hal itu yang seperti yang saya sebutkan tadi masing-masing ini sudut sudutnya ini derajat sudutnya ini akan berbeda-beda tentunya di masing-masing wilayah akan berbeda lagi ya di masing-masing wilayah itu jadi entah di Surabaya entah di Bali untuk melihat posisi satelit dari Lipostar itu tentunya ya jangankan terlalu jauh jarak kotanya kita bergeser sedikit aja nih sebenarnya sudah berubah sudutnya bagaimana membuktikannya ini cara yang paling gampang lebih gampang lagi kedua adalah menentukan posisi satelit itu adalah menggunakan ini aplikasi aplikasinya ini kebetulan berbasis Android kalau berbasis yang lain iOS dan Windows itu sebenarnya kayaknya ada ini cuman yang saya pernah coba itu adalah berbasis Android ya karena bisa ini Android semua belum ada yang lain ya Nah ini ya apa namanya ada satu aplikasi ini yang namanya subfinder nah ini kalau untuk yang teknisi parabola ini kayaknya dia wajib ini ada di HPnya ya ntar ada yang join lagi Oh ini teman-teman dari Surabaya ini sudah mulai join ya kayaknya kita ada perbedaan ini persepsi lagi untuk waktu saya kira jam 9.30 WIB ya teman-teman bilangnya di 10.30 WIB Oke banyak yang join selamat datang untuk adik-adik mahasiswa dari UNESA ini kuliahnya sudah mulai dari dari jam 10.30 WIB ya jadi jam 9.30 WIB ya nggak apa-apa ya ini aja ya diperhatikan saja ya jadi sudah terlewat lumayan banyak ya tapi nggak apa-apa Halo teman-teman dari UNESA adik-adik mahasiswa dari UNESA ada koordinatornya Halo 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 deng-adik mahasiswa dari UNESA kedengaran suara saya siap denger pak denger-dengar oke ya nggak apa-apa ya karena didik mahasiswa dari UNESA di ini aja dengarkan saya lanjut dulu ya jadi ini adalah ziletnya kalau menggunakan Google Meet kalau ada yang jualan parkos ini besok ada yang jadi kode ya di masa kuliah ini ya mungkin juliani siapa gigit ya biar rajin bangunnya iya pak iya pak duit 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 Hai mamat Oke siap aja lah ini harus admit yang mau masuk yang maju ini ada di Indonesia yang papa saya lanjutkan lagi tadi itu ada aplikasinya yang wajib bagi teknisi parah bola ini sebenarnya kalau dilihat di HPnya itu pasti ada ini ya ini malah ada satu user finder atau yang satu lagi ini adalah eh site direktor yang namanya ya jadi di dalam aplikasi ini terlihat ya sudah sangat jelas terlihat apa lagi bisa finder ya sorry bisa finder itu udah dinyatakan itu bahwa sudut asimutnya jadi sudut asimutnya itu dapat terlihat yang di penggunaan menggunakan aplikasi bisa finder itu jadi menentukan satelit China 111 itu itu posisinya kalau diarah apa di apa nih tubuh dana ya portanya namanya saya dapat screenshotnya ini dari Google ya tapi kan kalian bisa coba ya untuk mencari misalkan satelit mana itu di wilayah kalian itu maka akan langsung terlihat disini tiga faktor yang saya sebutkan tadi untuk mengarahkan para bola ke arah satelit mana ya kalau kita misalkan menyukai yang Cina saat 11 misalkan di daerah kalian itu juga lumayan bagus ininya frekuensi sinyalnya yang ditangkap jadi kalian harus mendeteksi Cina saat itu di posisi mana ya Hai jadi di sini tidak akan terlihat sudut asimutnya itu 2299,2 derajat kemudian sudut elevasinya 71,9 derajat kemudian LNBQ nah LNBQ ini sudah saya jelaskan tadi ya LNBQ itu adalah sebenarnya derajat utar daripada untuk memutar ini LNB ya jadi LNB itu posisinya itu nanti ada ada ini nah ini ini LNB jenis apa ini kalau lihat dari gambar tadi saya ini ini jenis S-band C-band A-band L-band atau K-U-band yang kalau ya kau 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 Ben ini kau Ben ini ya jadi nanti apa namanya yang saya sebutkan tadi itu LNBQ BLNBQ derajatnya itu nah disini ada ada ini ya kalau nanti kalian bisa perkenalkan ini kelihatannya ada derajat-derajat biasanya ini letaknya adalah di atas jadi kita bisa putar-putar arahnya ini sebenarnya putaran ini sedikit saja dia berputar ini untuk memperkuat penerimaan sinyal jadi kita pertama kali itu adalah menentukan ya sudut asimutnya berapa dulu adalah adalah sakrit yang kita tuju ya para bolanya itu misalkan dia yang tadi itu 299 terjat itu kan asimutnya ke arah timur kemudian elevasinya itu naik kutunya itu akan terlihat ke atas itu berapa derajat kemudian yang ininya kalian biskunya ini kalian bisa putar ke kanan atau ke kiri ini lumayan ini berpengaruh akan mencernihkan sinyal siaran titik kalian coba deh di rumah yang sudah punya parabola apa namanya mini ya mini plat seperti yang saya jelaskan tadi itu geser aja sedikit ini pasti akan turun kualitas kualitas sinyalnya sinyalnya ya untuk melihat kualitas sinyal itu kan kalian bisa melihat ini ya dari menu receiver yang digunakan ya jadi bisa dilihat kekuatan sinyalnya itu sejauh mana ini akan berpengaruh juga selain pada selain dari sudut asimut maupun sudut elevasinya itu paham ya jadi ini nanti dipasang di ujung ini di ujung titik fokus ya di ujung titik fokus parabola dan ini menggunakan bracket namanya ya jadi bracketnya seperti ini nah ini di kanan kirinya ini ada gout ya jadi ini nanti dimasukkan besinya seperti ini nah ini yang ujung putihnya ini dia akan menghadap kepada plat piringan parabolanya jadi seperti ini kalau dipakang kalian lihat pada parabola saya tuh ya ujungnya seperti itu makanya ini bracketnya dulu yang dipasang jadi bracket yang ke arah besinya yang berdiri itu dipasang kemudian baru ini ya setelah itu baru dipasangkan kabel kabel ini menggunakan konektor ya konektornya nanti akan saya jelaskan yang jenisnya ya sama kabelnya jadi niat menuju ke reseper reseper parabola ini sebenarnya simpel aja sebenarnya berjaringan televisi menggunakan paham ya paham ya paham ya paham ya paham kemudian saya belum ini presentasi nanti lanjut lagi sedikit ya nah ini ada tugas ya tugas untuk dikerjakan di rumah tadi sudah ada pre-test sebenarnya ya yang dilakukan oleh teman-teman kalian di undisa selama 10 menit setelah pre-test ini ada tugas untuk dikerjakan di rumah ya nanti dicoba-coba ya install salah satu aplikasi yang tadi saya jelaskan tadi untuk menentukan posisi satelit ya dan tentukan posisi satelit S9 S9 itu ada berapa derajat ya nanti kita bahas saya pengen tahu posisinya nanti di screenshot saja ya misalkan kalau yang menggunakan HP Android itu bisa langsung dicoba mungkin sekarang ya kalau di download Satfinder atau satelit di rektor atau mungkin aplikasi yang lain masih banyak kok yang dihintar tidak harus ini yang jelas adalah untuk menentukan posisi satelitnya itu ada dimana sehingga kita gampang untuk mengarahkan nanti dengan para bolanya ya jadi di sini saya ingin ini apa mengetahui posisi azimut kemudian apa sudut azimut sudah elevasi dan LNBC punya beberapa berapa derajat ya menggunakan aplikasi Oke kemudian S9 ini ini sebenarnya sekarang lagi populer dia ininya lagi populer keberadaannya ya karena apa karena lumayan gini nih lumayan banyak FTA nya ya FTA itu artinya free to air ya jadi secara gratis tanpa perlu melakukan pembayaran untuk pelangganan ya di nanti sekali lagi bisa menggunakan Satfinder atau satelit direktor ya saya enggak tahu apakah sepainer persatuan direktor ini bisa berjalan di apa ada di aplikasi selain Android enggak ya bayar nanti di rumah ya siap ya kerjakan ya nanti kita diskusikan mungkin siapa siap kita diskusi di grup setelah pertemuan dari ini berapa posisi sudut azimut Hai elevasi dan LNBC punya itu untuk saya sembilan di rumah kalian masing-masing sekarang ya paham ya paham mbak eh paham mbak kemudian ini selain yang setelah apa yang tadi saya jelaskan ini ada yang namanya alat-alat tambahan ya peralatan tambahan yang digunakan dalam antena parabola itu seperti kabel ya kabel yang digunakan yang tadi saya sebutkan tadi tuh ntar ada yang diunakan lagi Oke jadi kabelnya itu yang terhubung dari LNB dari LNB ini ke ke server nah itu yang paling utama sebenarnya kabel dari LNB ini ke menuju reseper itu menggunakan yang disebut dengan konektor dulu ya di konektor kabelnya dulu adalah foto apa kabel rg-6 ya biasanya itu jenisnya ya kuaksial seperti kabel antena biasa itu yang kalian tahu kan jenis kabel kuaksial seperti apa jadi yang seperti ini ada kabel tembaganya di tengah-tengahnya kemudian ada jaket lagi kan plastik seperti itu menggulung kemudian ada kabel serabutnya yang terakhir baru karet yang terbaliknya yang warna hitam RG-6 ya sebenarnya RG jenis RG itu sebenarnya ada banyak ya seperti ini misalkan disebutkan ada RG-8 ada RG-11 ada RG-58 bukan RG-45 itu untuk kabel jaringan ini ya komputer biasanya ya sudah dijelaskan ini yang RG-59 sih sebenarnya bisa digunakan untuk bisa digunakan untuk ini ya untuk televisi cuman ya RG-6 masih masih lebih bagus ya dibandingkan dengan RG-59 Oke kemudian di sini ada lagi selain konektor konektor ini yang nama jenis konektornya adalah X konektor ya jadi bentuknya seperti bisa diputer-puter ini ya jadi ininya diam dia badannya ini kepalanya bisa diputer ada geraknya dan ini sesuai dari biasanya dengan di LMB sama di reseper ya jadi reseper juga akan ada ujungnya seperti ini ya biasanya di kabel cowoknya loh konektor itu adalah ceweknya yang masuk ke dalamnya ya paham ya kemudian ini adalah fungsi dari switch ya switch di seks namanya ya di seka saya nggak tahu bacanya nih ini untuk yang saya sebutkan tadi yang seperti jelaskan oleh teman kalian Mama bahwa di dalam satu apa namanya dalam satu parabola itu dalam satu disk parabola itu bisa dipasangkan beberapa LMB nah jadi harus menggunakan ini switchnya ini ya jadi satu satu apa satu disk parabola salah satu receiver itu bisa menggunakan beberapa LMB ya di atasnya tentunya letakannya itu menggunakan rumus yang seperti saya buka tadi salah satunya itu ada di mana dia tidak sembarangan yang menentukan itu ya paham ya kemudian nah ini sebelum kita nanti memasang ya karena minggu depan kita akan praktek ini di terpaksa sih sebenarnya kita menyiapkan peralatan lainnya ini ada harus yang kita siapkan ada tangkriping sebenarnya ya cuman saya ada nggak sih di rumah karena kebanyakan alat kita ini ada di lab ya dan kita juga kondisinya udah nggak ada mungkin launya sekarang ya udah ini robokkan karena dibangun baru kemudian ada kunci pas dantingnya kalau kuncinya ada sepertinya ini tang dan gunting ya pokoknya pakai ini ya alat seadanya saja lah ininya ya kemudian selain peralatan ini ada satu lagi sih sebenarnya aplikasi yang yang apa namanya yang sering saya gunakan nah ini saya pribadi ya yang saya gunakan untuk untuk dalam memasang antine parabola itu biasanya menggunakan gini saya dua kamera dua kamera telepon HP jadi menggunakan dua HP jadi saya menginstal aplikasi yang namanya babycam jadi untuk memonitoring anak kecil karena dari dulu saya menggunakan itu jadi saya manfaatkan sekarang untuk memasang parabola sendirian tanpa bantuan teman jadi parabola itu sebenarnya kan bisa di sering dipasangnya di atas genteng kemudian tipinya itu ada di dalam rumah ya kan nah kalau kita kita sendirian ini untuk mengontrol kualitas sinyal yang ditangkap oleh bener nggak parabola kita arahnya ke sini kan jadi harus dilihat itu di layar TV nya itu yang terhubung dengan perseper ada kuat sinyalnya itu yang diperhatikan jadi kita harus naik turun itu kalau sendiri tapi kalau berdua enak ada dua orang nih segini belum geser lagi ke sedikit ke kanan atau ke kiri nah gitu kalau sendiri itu akan repot sekali naik turun bisa pegel itu kan bisa seratus kali itu saya udah pernah itu jadi saya manfaatkan yang namanya aplikasi babycandy jadi untuk apa ya untuk monitoring anak itu di rumah jadi saat itu saya letakkan HP saya itu di depan layar TV biasanya ya menggunakan antiport atau disandarkan aja pokoknya seperti ini di depan jadi saya bisa lihat nanti di atas genteng sambil megang apa namanya dispara bolanya itu artinya lumayan lumayan terbantu sekali ini dan saya juga tanya beberapa teknisi yang single fighter ya artinya kita ngajak teman karena memang sekarang itu kebanyakan ya sendiri-sendiri bekerjanya tidak berkelompok seperti itu ya saya nggak tahu kenapa mungkin akhirnya memang individualistis lagi sekarang ya karena memang media sosial pun juga seperti itu sekarang kan arahnya menjadi individual seperti ini saat ini juga kita sedang melakukan aktivitas individual sendiri-sendiri masing-masing gitu oke paham ya segitu ya dari UNESA lanjut lagi sedikit pertanyaan Nah udah ada pertanyaan ini ada yang ditanyakan mungkin yang dari adik-adik dari UNESA ini karena dari awal sudah lengkap ini hadir jadi paham apa yang yang saya jelaskan tadi mungkin ada yang kurang dimengerti sih Gid pegang-pegang kepala pusing paham ya Gid ya jempol Gid Oke Umar iya Pak Udi ini saya mohon maaf ya tadi karena apa dari luar Oh iya iya Bu terus kan puter saya setelah nyampe itu haa setelah nyampe agak bermasalah linknya ini maksudnya jaringan jadi harus restart ulang nunggu agak lama gitu seperti itu jadi terus mahasiswa mahasiswa UNESA sendiri ternyata miskomunikasi mereka nggak tahu linknya lah saya kira mereka udah tahu kalau pakai link yang lama seperti itu jadi pas saya dateng baru saya lihat loh mana kok nggak ada mahasiswa UNESA-nya gitu ya harus saya kasih link lagi mereka nggak mencoba link yang lama mohon maaf ya ya nggak apa-apa Bu miskomunikasi ya Iya memang kendala online kan memang seperti ini juga salah satunya Bu selain kuota juga ya mungkin minggu depan nanti kita ini Bu tadi kan sudah kita sampaikan beberapa sedikit ini ya ada ada ininya juga saya lihatkan peralatan yang digunakan nanti rumah sangka poin tingannya para bola ke nanti adik-adik dari UNESA yang domisi limisi di Singaraja saya persilahkan ya kalau misalkan mau datang ke rumah saya jadi nanti saya praktek di rumah Bu menggunakan alat-alat seadanya kebetulan saya ada ada antine bekas untuk para bola kemudian ada beberapa radijaya dapat juga apa LNB kemudian ada saver juga ingat mudah-mudahan bagus mungkin nanti ada mahasiswa ya yang membantu saya karena lumayan ini akan pasang-pasang kunci ya ini tadi karena nggak mengikuti dari awal ya Pak Udi mungkin sudah pengalaman ya kalau saya nggak terlalu ini ya Bu sharing aja kita di sini mungkin juga apa nanti apa nanti ke PT nya bisa di sharing ya Pak ya ini apa sudah ada grup kelas bareng atau gimana enaknya baiknya ya boleh aja Bu boleh boleh kemarin kemarin waktu hari Senin pas diskusi apa melalui sendiri-sendiri atau mau dibuat bareng mau nggak aja sih boleh ini harusnya dikomunikasi ini antar koordinator mahasiswanya jadi kemarin katanya udah komunikasi mereka silakan kalau mau dibuat grup baru boleh dibentuk buruk baru kemudian invite ya masing-masing dosen pengakunya dalam diskusi kita karena kita masih ada beberapa kali sisa pertemuan ya baiknya sih digabung ya jadi biar bisa kita bisa kita komunikasi terus jahat-jahat juliadinya 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 nah ini juliadinya kemudian apalagi ya Bu ya nanti minggu depan masih saya kemudian setelah kita pakai itu tapi jangan banyak-banyak ya nanti rumah saya mungkin ke dua tiga orang sajalah nah kondisi seperti ini dan harus pakai masker yang minimal ya nanti saya sediakan cuci tangan yang banyak bila perlu masuk kolam karena ya oke berarti minggu depan hari tetap hari kemis ya ya praktek ya maksudnya lewat seperti ini atau mau langsung praktek seperti ini Bu seperti ini saja jadi nanti saya akan pasanginnya di luar bu di depan jadi saya kameranya akan mungkin ada dua kamera disini jadi ke minimal ya mahasiswa yang ada di rumah itu bisa tahu dulu lah ini juga apa namanya kuliah sudah saya rekam Bu nanti bisa saya share juga ke ibu nanti sebersama dengan selainnya mungkin ya iya iya maksudnya makasih banyak yee makap apa teman pertama banyak kekurangan ada misko dikasih juga tadi kita juga ada pretesi sebenarnya ya udah dilakukan juga nih sekarang kalau eh sebentar kita kembali lagi ya biar nggak lupa ini selainnya masih ada ya ini pertanyaan ada nggak untuk yang adik-adik mahasiswa di UNIQSA ada pertanyaan cukup jelas jelas Pak oke jelas ini selainnya nih saya masih ada ini nah ada post test kan pastikan 10 menit ya eh saya akan apa namanya ini kan copy ke grup ya ya kalau kalau digabung grupnya jadi enak jadi ininya bu ya salah semacam ini juga dikandisi laksin grup 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 Oke sudah saya share tadi yang dibawah ini berarti ya yang dibawah pretest ya silahkan dikerjakan dulu nah mungkin eh adik-adik dari UNESA mungkin ada beberapa tadi yang setengah mengikuti ya nggak apa-apa kita langsung kontek aja untuk minggu depan ya mungkin ada yang ditanyakan nggak untuk adik-adik Indonesia dari UNESA ini ada beberapa di Pandi Royan ya ya mohon maaf Pak izin boleh tanyakan mohon maaf apa tidak mengikuti dari awal nah saya izin bertanya terkait tadi kan pemasangan parabola gitu apa sih kesulitan dengan pemasangan parabola ini jadi kesulitannya itu apa saja terus bagaimana cara Bapak itu mengatasi kesulitan itu nanti misal kita itu ada kayak praktek mungkin ya sang parabola itu kita bisa mengatasinya gitu kalau sulit susah banget apalagi saya tadi jelaskan yang terakhir ya kalau sendiri dilakukannya ya tapi itu dah teknisi-teknisi sekarang itu kalau misalkan dia memasang parabola atau maintenance ya service itu memperbaiki misalkan ada hilang siaranya dan sebagainya dilakukan sendiri saja karena itulah sekarang semua banyak aplikasi yang sudah tersedia salah satunya itu ya tadi itu saya jelaskan tentang SatFinder ya mungkin nanti bisa dicoba di download di ini di HP nya ya yang berbasis Android ada SatFinder ada SatLit Direktor kemudian tadi saya ada dibantu dengan namanya babycam jadi untuk mengontrol anak saya dulu yang kecil itu saya manfaatkan untuk mengontrol kamera ini apa namanya layar TV ya jadi biasanya itu kan masang parabola itu digenteng biasanya itu paling banyak tuh minimal jauh lah antara antena dengan TV nya itu TV di dalam rumah antena ya pasti di luar nggak mungkin di dalam rumah nah kalau kita mengontrol kekuatan sinyal itu kan harus menggerakkan moin pointing namanya kan menggerakkan antena parbolanya ke arah mana dan kita harus melihat sinyalnya itu di TV misalkan ya kalau yang teknisi profesional sih ini hanya udah dibekali dengan layar monitor kecil ya hanya nah kalau kita nggak punya itu kita manfaatkan HP kita aja jadi ada apa-apa aplikasi ya babycam namanya untuk bisa diinstalisasi kemudian selain itu juga nah sekarang yang kesulitannya itu bukan kesulitan sih malah anugerah kalau menurut saya banyak ini posisi satir yang saat ini sekarang udah berubah posisinya ya kalau di masyarakat itu bilangnya itu diurusak ininya parabolanya ya padahal kita hanya ya mointi sedikit aja lagi diubah itu kalau misalkan kalian tertarik dengan dunia tindak parabola ini kalian bisa join atau gabung di grup-grup media sosial itu banyak sekali itu grup-grup untuk apa breaking atau pointing masalah parabolain nah dan kalian disana akan tahu letak-letak posisi saatnya itu dimana selain memang ada di ini apa namanya di aplikasi yang yang tadi saya sebutkan dasar finder ada sate direktor di taraf mana kita pas besok kita praktek seninya itu di sana kalau memasang antena parabola berbeda dengan apa namanya memasang TV membuat sekarang TV itu berbasis yang internet atau IPTV ya memang sekarang lebih banyak kan nah banyak itu ada IPTV ya yang sedang menjamur cuman itu pendakannya ya dianggap masih mahal ya karena ada bayarannya perbulan kan untuk bayar internetnya terutama ya kalau misalkan siaran TV menggunakan antena parabola ini kan kita cukup sekali saja pasang perangkatnya ini kita bicara FTA ya jadi ada siaran yang gratis yang banyak itu di siaran parabola itu lumayan itu ada gratisnya ya kalau misalkan menggunakan STB itu ya nggak ada seni-seninya kita melakukan setting itu hanya duduk di depan ini di atas meja kemudian tinggal mungkin install aplikasi satu atau dua udah selesai tapi kalau menggunakan apa siaran TV menggunakan antena parabola ini seninya ya kalian harus naik kemana itu dulu kan udah pasang-pasang bau dan sebagainya ya seperti itu pandi terus pertanyaannya ada lagi andi baik-baik banyak eh yang lain ada mungkin sambil yang dari undiksa mengerjakan post-test ya kalau yang dari UNESA sana dulu ya jadi nanti kalau misalkan pertemuan selanjutnya itu karena saya memasang plugin namanya untuk kehadiran jadi otomatis yang yang diwin itu langsung terdaftar di ini absensi daftar absensi nanti jadi harap menggunakan nama asli ya pertama yang dari UNESA tapi kemarin saya lihat sih namanya sudah asli semua kalau menurut saya sih saya nggak tahu juga ininya tetap setelahnya kalau yang dari UNESA juga sudah ya jadi biar nggak repot saya nyebutin satu persatu atau mungkin ibunya nanti menyebutkan satu persatu eh ada lagi yang mau ditanyakan ini lumayan ini tumben saya ngasih kuliah lama biasanya paling lama 30 menit lebih selesai karena itu perbatasan kuota dari teman-teman mahasiswa ya karena tidak hanya sekali ini saja mereka kuliah daring tapi banyak maka kuliah yang harus dibagi-bagilah ini kuotanya ya Oke kita lihat slide dulu apakah masih tersisa enggak selainnya Oke dan dan terima kasih tetap sehat dan semangat ya semuanya dulu saya mau ini apa namanya selfie bareng Bu Nurnya masih hadir siap ya ibunya Oh masih ada Ibu Nurnya mungkin ada yang bisa disampaikan Bu enggak belum ada Pak belum ada ya ya mohon maaf aja tadi ada miskomunikasi dan dirinya ya putus-putus bu suaranya mungkin sinyalnya terlambat eh nggak putus-putus ya ya nggak apa-apa Bu nanti untuk minggu depan dibantu ya untuk adik-adik di udisa yang jadi khos nanti siapa ya biar nggak repot saya gini tadi bolak-balik saya harus karena Google ini kayak gini Bu kalau ada yang duin itu ya harus keluar dulu dari slide terus melihat kembali terumur admin ya pertanyaan di eh nggak papa ya kalau tidak ada pertanyaan cukup jelas semuanya minggu depan jadi kita praktek ya praktek online ada yang semi ya berarti ada yang langsung disini luring ada yang daring nanti sebagian besar jadi saya harap nanti tepat waktu ya tetap di linknya ini ya sekali lagi jangan salah lagi jangan miskin dikasih lagi untuk ininya waktunya juga ada perbedaan web dan kita diperhatikan jadi 10.30 di Singaraja Bali 930 di Surabaya Indonesia eh itu aja dari saya lihat saya sampai di sini Oh saya belum ini selfie maaf Bu harus ada dokumentasi dulu saya print screen tidak ada bukti nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge ini di on-kan kameranya mungkin ya belum ya eh eh 12 eh udah cukup nanti yang adik-adik mahasiswa dari Indonesia maupun dari UNESA kalau mau menggunakan room ini untuk apa namanya jalan komunikasi saling mengenal dan lainnya kebagaimana nanti membentuk grup baru di WA dipersilakan ya Bu saya izin pamit Bu meninggalkan ruangan ya salam sehat semuanya ya bye-bye hai 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 hai